Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini kita akan coba membuat ilustrasi sederhana menggunakan inskip disini saya akan coba membuat tanaman ya nah disini kita akan gunakan rectangle tool kemudian kita akan buat kotak sekecil ini mungkin ya lalu kemudian kita convert dulu ya menjadi part ya karena kita akan mengubah bentuknya disini kita pergi ke menu part lalu kemudian kita pilih object to part ya mungkin disini saya akan tidak menggunakan shortcut ya jadi teman-teman nanti yang baru bermula bisa mengikuti tutorial ini dengan lebih nyaman ya nah lalu kemudian disini kita akan geser ya tekan ctrl ya seperti ini lalu kemudian ini kita duplikat aja ya klik kanan kita pergi ke duplikat disini lalu kemudian kita tarik aja seperti ini oke lalu kemudian kita coba buat seperti ini kita bawakan sedikit nah nanti ini kita akan membuat port bunganya terlebih dahulu ya kalau sudah seperti ini tinggal kita masukin lagi sedikit ke dalam nah seperti ini lalu kemudian yang berikutnya ini kita duplikat aja ya klik kanan lalu kita klik duplikat disini kita duplikat lalu kita flip vertical seperti ini maaf kita flip horizontal seperti ini kita geser ke kiri nah kalau sudah seperti ini tinggal kita bagusin aja disini ya kita gabungin yang ini kita klik menu part lalu kemudian kita union lalu kemudian yang bagian bawah juga sama ya kita union disini kita klik menu part lalu kita union ini untuk menggabungkan nah kalau sudah seperti ini tinggal kita klik keduanya seperti ini mungkin terlalu lebar ya kita kecilkan sedikit disini nah seperti ini lalu kemudian kita akan kasihkan bayangan di bawahnya disini nah lalu bagian yang ini kita duplikat aja teman-teman ya kita duplikat disini kita duplikat lalu kita bawa ke bawah sedikit seperti ini nah snapnya ini kita matikan aja ya disini biar lebih enak mus kita bergeraknya lalu kemudian ini warnanya sedikit kita agak warna coklat ya anggap saja ini bayangannya lalu kemudian kita bawa ke bawah seperti ini nah ini kita bawa ke bawah juga seperti ini kita duplikat ya lalu kemudian kita pilih bagian yang warna coklat tadi kita pergi ke menu part lalu kemudian kita intersection disini nah maka ini sudah jadi bayangannya lalu yang berikutnya kita akan buat bunganya teman-teman ya bunganya disini kita akan gunakan aspiro disini kemudian save-nya kita ganti yang none aja ya lalu kemudian kita buat lengkukan seperti ini oke kita klik kanan untuk mengakhirnya lalu kemudian pilnya kita hilangkan aja lalu kemudian stroke-nya kita kasih warna hijau disini nah lalu ini kita bawa ke belakang oke sekarang kita akan buat daunnya ya kita buat daunnya menggunakan ellipse tool disini kemudian kita duplikat ya kita duplikat kita bawa ke kanan disini lalu ini kita potong pergi ke menu part lalu kemudian disini kita different intersection ya kita intersection disini lalu kemudian kita kasih warna hijau yang telah kita buat pelet warna yang tadi seperti ini lalu kemudian kita kasih tulang daunnya disini oke kita klik kanan lalu kemudian ini kita bawa ke tengah aja tekan shift lalu kita pergi ke alignment disini kita klik yang center nah kalau sudah disini kita buat daun-daunnya disini ya tangkainya kita gunakan yang regular regular ya lalu tekan control agar sudutnya membentuk 30 derajat seperti ini kita klik kita klik lagi disini kita klik lagi disini dan terakhir disini nah kalau sudah seperti ini ini masih ada sisa-sisa di ujungnya ini karena kita akan ganti nanti style-nya style daripada stroke-nya disini nah kita ganti yang ini aja tuh maka dia akan terlihat lebih rapi lalu kemudian kalau sudah ini tinggal kita seleksi semuanya disini oke ctrl G untuk meng-groupnya lalu kita putar seperti ini mungkin di 60 derajat kita kecilkan aja disini nah biar dia lebih konsisten ya stroke-nya ini kita ini kita non-aktifkan aja ya biar stroke-nya nanti tidak akan berubah nah seperti ini kita geser kesini nah biar itu lebih cepat kita duplikat ini ctrl D aja kita ctrl D lalu kita bawa kesini itu duplikat ya ctrl D lagi kita bawa kesini dan yang terakhir ctrl D lagi kita bawa ke ujung ini nah ini karena tangkainya sudah jadi disini mungkin ini kita tarik aja ke atas seperti ini lalu kemudian ini kita seleksi semuanya kita arahkan kesini kita miringkan sedikit nah seperti ini oke sudah jadi nah ini sederhananya temennya buat administrasinya lalu kemudian disini mungkin terlalu besar ya terlalu besar portnya nggak balance ya sama tumbuhannya mungkin seperti ini nah sekarang kita akan buat efek bintangnya disini kita gunakan star disini lalu kemudian bagian cornernya kita kasih 4 aja kemudian disini kita coba atas aja nah disini stroke-nya masih ada kita hilangkan stroke-nya ya klik kanan disini lalu kita remove stroke lalu kemudian pilihnya kita kasih warna coklat tadi nah ini bintangnya terlalu tajam tidak sesuai dengan tema yang ada disini maka disini kita akan buat bagian spoke ratio-nya kita kasih angka separoh berarti 0,500 enter nah seperti ini lalu kemudian kita kecilkan aja sedikit lagi disini ctrl D kita bawa kesini ctrl D lagi kesini dan sekali lagi ctrl D oke oke sudah jadi sekarang ini sama ya karena kita bermain di sudut-sudut tumpul maka ini kita juga gak tumpulkan ya kita pergi ke part efek disini kita klik add efek kemudian kita pergi ke corner disini lalu kemudian kita klik aja bagian edit node disini lalu kemudian kita seleksi bagian sudut ini lalu kita tarik nah maka sudutnya sudah tumpul ini sama juga ya kita sudutnya kita tumpulkan juga disini kita pergi ke corner lalu kemudian kita klik disini tekan save kita pilih disini dan kita tarik ke atas oke cara sudah jadi ya nah seperti ini kira-kira hasilnya teman-teman ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like subscribe dan juga di komen untuk merequest desain berikutnya baiklah saya Hendra mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati